Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah kondisi yang kita lihat bersama untuk mempansai kebanyakan masalah kebanyakan haji atau kebanyakan wajib melawati perjalanan Zahid Tenggara yang masih sebut berada di tempat ini kita sudah melaksanakan melawati suhu kebanyakan di tempat kami ini bisa terlihat dengan jelas karena sasaran yang mahu perafat yang sangat ramai karena memang umumnya menjelang bulan seputar pada Jum'ah Umrah dari seluruh penduduknya yang masih sebut berada di tempat ini untuk mempunyai tempat ini dalam perangkat masalah dan umrah untuk mempunyai tempat ini untuk mempunyai tempat ini Perjuangan dan sayang seorang ibu yang bernama Siti Hajar ketika ia berada di tempat di Gurung Masyid yang tandus pada sahabat suami tercinta Ibrahim A.S. Dalam menang seorang istri dan anak yang masih kecil yang pertama Siti Hajar serta Ismail dengan bekal yang sangat terbatas, bekal yang mencatat dalam buah yang banyak cukup untuk buah sampai maksimum tidak tinggi. Waktu berjalan, malam berganti, siang berganti, bekal yang dimiliki oleh baik Siti Hajar, dalam hal makanan dan minuman semakin menipis dan sudah hampir habis, Baga, Siti Hajar sebagai seorang tipe, tentu sangat khawatir jangan sampai anaknya kelaparan. Dan betul, setelah tiga hari mereka tidak mendapatkan tambahan makanan, Ismail kecil kemudian menangis. Pada saat ia menangis, Siti Hajar kemudian mencuri 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 di mana ia bisa mendapatkan air minum untuk memberikan minuman kepada bayi yang masih merah gitu. Dalam keadaan ia menangis, ia tahu bayi yang masih merah gitu, yang kemudian ia berlari di atas bukit yang bernama Siti Hajar kemudian ia mencuri adakah orang yang bisa ia lihat di keminta pertolongan makanan atau penyelitian. Namun ternyata, ia tidak melihat bapaknya. Akhirnya, dari tempat sama ia pun berlari, menuju ke marwah sambil tangannya diletakkan di atas luar matanya. Supaya ia bisa melihat dari kejauhan, mungkin adakah, mungkin adakah kafilah ataukah pedagang yang bisa ia mendapatkan pertolongan darinya. Sampilnya berlari, ia pun khawatir karena Ismail yang ditinggalkan jangan sampai diganggu oleh huwal puas. Akhirnya, dalam sejarah tersebut, setelah Ibu Titi Hajar berlari antara sahabat dan marwah sebanyak tujuh putaran, akhirnya ia pun melihat kembali putranya Ismail dan alangkah bahagianya. Alangkah tergeditnya, Siti Hajar karena ternyata, pada mentahan kaki putranya Ismail, ada dua air yang kemudian jikal bakal sebagai tempat yang sekarang kita miliki. Ketika air itu sudah berkumpul, maka Siti Hajar berkata zam-zizam yang arti dalam bahasa indonesianya, bahasa bumia adalah berkumpulan-berkumpulan. Jemaah yang dibenarkan oleh Allah SWT, sekarang kita berada di atas bukit marwah. Inilah sasala, ya pada kembali putranya, itu masalah yang sangat padat ini. Mereka sebuah kembali putranya untuk melaksanakan kepada Bumat. sebuah kembali putranya. Sekarang dari posisi kita, di bukit marwah, akhirnya kita kembali memilih dia, di bukit suafat, untuk membutuhkan segala hal-hal baru, perjalanan, yang mewajibkan masing-masing, kembali masing-masing, melaksanakan sampai kembali putranya. Kalau kita ingin melihat dari proses yang dilewati antara, mungkin sahabat sampai di Bumat Marwah, Sebenarnya perjalanan yang kita ingin dapatkan, pelajaran yang terdapatkan dari semua ini, tidak mempaskan pelajaran kehidupan tentang bagaimana perjalanan seorang, bagaimana dekat dan semangat seorang yang ingin melihat mana-mana putranya menjadi manusia yang baik, yang tentu menjadi harapan dan tambahan untuk orang-orang dan anak-anak. Dalam perjalanan putranya sama ada mawah ini sebenarnya, kalau kita ingin melakukan pelajaran besar, maka kita bisa mengambil putrikan pelajaran bagi semua anak, untuk sangat biasa, berbakti kepada orang-orang yang mengatakan pelajaran, karena sampai di sini, juta yang akan di dalam pembulan, bikin berp heiß-yukur. Bersia-ukur. Ia tidak akan mempelan, sejuta yang akan di dalam pembulan untuk mempunyai ke dalam pembulan, karena akan libur ini di dalam pembulan, karena mengatakan pelajaran. Terima kasih Terima kasih Terima kasih